Saat seorang berkata kepada orang lain di sekitarnya Aku tidak makan Maka setiap kepala akan memberikan respon yang berbeda Ada yang menangkap perkataan itu sebagai kata-kata biasa Basah-basilah Ada yang memandang ibah karena menyangka orang itu tidak punya makanan Ada yang memandang sinis Karena mengira orang itu tidak memberikan uang belanja kepada istrinya untuk memasak Ada juga yang mungkin kagum karena menganggap orang itu sedang berpuasa Lantas, siapa di antara orang-orang ini yang paling benar? Ya, kita tidak bisa mengklaim salah satu pendapat yang paling benar Karena mereka hanya menafsirkan perkataan Tentu, yang berkatalah yang paling mengetahui maksud perkataannya Demikian juga dengan sumber perdoman dalam agama Yang ada di kepala kita adalah penafsiran yang kita pahami Dan bisa jadi penafsiran kita tidak sama dengan penafsiran orang lain Maka tidaklah elok jika kita memberikan klaim hanya pendapat kita yang benar Dan pendapat lain salah Karena sejatinya tidak ada yang paling memahami sumber perdoman agama Kecuali dia yang memiliki agama Terima kasih telah menonton!